Sementara itu masalah minyak goreng belum berakhir. Usai program minyak goreng curah subsidi dicabut, harganya justru kian mahal. Untuk memastikan harga minyak goreng segera diturunkan, Kepala Staff Angkatan Darat memantau langsung ke pasar-pasar. Satu persatu pedagang dihampiri oleh Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bersama rombongan. Kedatangannya untuk memantau ketersediaan sekaligus mengecek harga minyak goreng curah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Pengecekan langsung ke pasar-pasar dilakukan kasar sebagai tindak lanjut arahan Menteri Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu Pemda dan kepolisian untuk memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng. Dalam pantauan tersebut ditemukan harga minyak goreng curah masih tinggi, mencapai Rp18.000 per liter. Harga eceran tertinggi masih Rp18.000, padahal AED-nya harusnya sebetulnya per kilo itu Rp15.500 dan per liternya itu Rp14.000. Mengetahui harga minyak goreng curah masih mahal, kasat meminta pedagang menurunkan harga sesuai harga eceran tertinggi. Pengelola pasar juga diminta untuk memantau harga minyak goreng. Tim Liputan Nami CTV melaporkan.